Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua ketemu lagi di bensin kuning channel yang sudah lama sekali tidak tayang-tayang Alhamdulillah kali ini kita akan mencoba membahas tentang sasis bus Mitsubishi sejarahnya ketika masuk di Indonesia dan tipe-tipe apa saja yang ada di Indonesia yang digunakan untuk sasis bus Mitsubishi sudah terkenal sejak sekitar tahun 70-an apa saja sasis-sasis bus yang sempat digunakan di Indonesia dan mungkin sampai sekarang kita lihat saja jangan kemana-mana dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu tekan tombol like apabila Anda suka dan bila Anda tidak suka subscribe aja timbangani wetangmu lemu nama besar Mitsubishi di segmen medium boost sudah tidak diragukan lagi mengingat Mitsubishi sudah puluhan tahun menjadi market leader di segmen ini namun untuk segmen big bus mungkin banyak yang sudah lupa jika dulu Mitsubishi melalui PT kerama yuda 3 berlian motor atau yang disikat KTP pernah mewarnai segmen penjualan bus besar di Indonesia selama edarnya di Indonesia pada dekade 1970-an sampai tahun 2000-an bus produksi Mitsubishi cukup bertaji dan mampu melawan sengit para brand rivalnya seperti Yino, Nissan Diesel, dan Mercedes-Benz Mitsubishi mempunyai line-up cukup lengkap di Indonesia untuk segmen bus front engine ada Mitsubishi BM sedangkan untuk segmen bus rear engine ada Mitsubishi RM namun semua bus Mitsubishi yang beredar di Indonesia Mitsubishi BM 117 lah yang paling mendapat tempat di hati rakyat Indonesia terbukti dengan laris manisnya penjualan sasis bus ini di Indonesia dilihat dari pengkodean sasisnya Mitsubishi BM 117 merupakan tipe big bus dengan posisi mesin di depan atau front engine sasis ini pertama kali diluncurkan oleh krama yuda 3 berlian pada tahun 1990 sebagai pengganti Mitsubishi BM 116 yang sudah tutup produksi kemunculan BM 117 betul-betul mengeberang pasar sasis bus front engine pada masa tersebut karena dibekali dengan spek mesin yang bertanaga besar bahkan jika dibanding dengan bus rear engine di masanya sasis baru ini disokong dengan mesin 6D 161A berkekuatan 190 PS dan bertorsi di 530 Nm terbesar di kelasnya mengingat pada zamannya pada era 90an bus Jepang lainnya masih bertanaga 175 sampai 180 power PS dan bertorsi 470 sampai 480 Nm tenaga mesin yang besar kemudian disalurkan ke roda via transmisi manual 5 speed tipe M6S5 5 speed berpaduan antara mesin bertenaga besar dan rasio transmisi yang tepat membuat Mitsubishi BM sangat berkasa di jalan kencang dan lincah seakan sudah menjadi trademark sasis ini tak heran jika beberapa bus yang lengendaris akan kecepatannya seperti PO Luragung di Jawa Barat PO Akas dan PO Sumber Kencono di Jawa Timur banyak menggunakan armada Mitsubishi BM 117 sebagai armada andalanya selama masa edarnya di Indonesia Mitsubishi BM 117 ditawarkan dalam 2 varian varian pertama adalah BM 117L dengan wheelbase short 5200mm pada tahun 90-99 karena wheelbase cukup pendek maka bus ini terkesan sedikit berantet selama masa edarnya tercatat kerama Yuda 3 berlian berhasil memasarkan 2791 unit BM 117N varian kedua baru muncul tahun 99 ketika Mitsubishi kemudian meluncurkan BM 117N yang mempunyai wheelbase lebih panjang yaitu 5800mm atau 5,8mm namun sayang sekali karena penjualan yang tidak terlalu mengembirakan varian kedua ini hanya dipasarkan selama 1 tahun saja kemudian setelah itu Mitsubishi memutuskan angkat kaki dari pasar big bus di Indonesia kini beberapa sasis BM 117 yang tersisa masih banyak dicumpai beroperasi di jalanan utamanya sebagai bus bumel mengingat bus ini suspensinya keras sehingga kurang cocok untuk bus patas di Jawa Tengah banyak Mitsubishi BM yang masih beroperasi di jalur Solo, Purwodadi dan Solo, Taman Mangu sedangkan untuk area Jawa Barat P.U. Loragung masih banyak mengoperasikan untuk traik Cirebon Kuningan Alhamdulillah itu tadi tipe-tipe mulai dari tahun berapa Mitsubishi memperkuat armada bus kita untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan tunggu video berikutnya semoga segera tayang-tayang lagi video-video menarik yang kami bersembahkan untuk Anda semua jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati